selamat pagi Kembali dengan Ibu Eva Purwanti Kita masih belajar Bahasa Indonesia kelas 9 Kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun sebuah cerita pendek Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Ada pun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek Dengan memperhatikan struktur dan kebahasannya Tujuan pembelajaran kita pertama menentukan langkah-langkah penyusunan cerpen Kemudian bagaimana menyusun atau mengarah sebuah cerpen itu Lalu menyunting atau mengedit cerpen Baikkan anakku sekalian Fungsi utama cerpen itu adalah menghibur Nah disini menghibur bukan sekedar menghibur saja Tetapi disini menghibur ada mengandung fungsi pendidikan Itu fungsi utama sebuah cerpen Nah seperti kita ketahui anakku sekalian Pertemuan kita yang lalu Cerpen itu merupakan cerita yang habis dibaca sekali duduk Panjang ceritanya pun tidak kurang lebih 10 halaman Kemudian habis dibaca sekali duduk Dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita Hanya terdapat satu konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku Dan sebuah cerpen itu hanya mempunyai satu alur Dan perwatakan itu dilukiskan secara singkat Ini anak-anakku sekalian Kemudian apa itu cerita pendek? Tadi kudang katakan cerita yang mengisahkan Seseorang secara ringkas Disertai dengan berbagai konflik Dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi Langkah-langkah dalam menyusun cerpen Pertama yaitu kita menentukan tema Apa itu tema? Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar sebuah cerita Sebagian dasar tema ini Akan dikembangkan menjadi jalinan cerita Dari mana kita memperoleh tema? Bisa dari pengalaman Baik itu pengalaman pribadi Maupun pengalaman dari orang lain Yang kedua dari pengamatan Dari hasil pengamatan kita Melihat situasi yang ada di sekitar kita Nah itu bisa kita jadikan dasar dari sebuah cerpen Yang ketiga yaitu imajinasi atau daya hayal Ini tema dapat kita proleh dari tiga hal ini Selanjutnya Langkah berikutnya yaitu Kita menentukan sudut pandang Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri Terhadap cerita dari sudut mana pengarang memandang ceritanya Pertemuan yang lalu sudah dijelaskan Bahwa sudut pandang itu ada tiga Yaitu sudut pandang orang ketiga Pengisahan cerita pada umumnya Yang mempergunakan sudut pandang orang ketiga ini Narator adalah seseorang yang berada di luar cerita Yang menampilkan tokoh-tokoh cerita Dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga Apa saja kata ganti orang tersebut? Misalnya dia, dia, mereka, Siti, Fatma, dan sebagainya Kemudian yang kedua Sudut pandang orang pertama Nah dalam pengisahan cerita Yang mempergunakan sudut pandang orang pertama ini Narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita Siapa saja tokohnya? Tokohnya adalah aku Tokoh yang berkisar, tokoh aku yang berkisar Dan mengisahkan tentang dirinya sendiri Atau keadaan dirinya sendiri Nah yang ketiga yaitu sudut pandang campuran Dalam pengisahan cerita Pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama Dan sudut pandang orang ketiga Nah disini ya, anak-anak sekalian Itu sudut pandang Berikutnya yaitu Langkah berikutnya ketika menyusun cerpen Jangan lupa kita tentukan perwatakan Perwatakan ini Berkaitan dengan Sifat-sifat tokoh yang digambarkan dari cerita Apa saja sifat-sifat tokoh yang digambarkan dari cerita? Pertama ya Ada dua cara Pertama dengan metode analitik yaitu pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh dengan menibutkan sifat-sifatnya Contoh yang ibu tebalkan dalam slide ini Ini adalah pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh Ia tersenyum ramah Senyum lubu perempuan tua yang mungkin dulu pernah jadi wanita muda yang sangat cerita Bekas-bekas kecantikannya jelas dapat terlihat pada raut wajahnya Senyumnya, tatapan matanya Mengesankan bahwa ia perempuan waras tidak gila Seperti yang kusangka semua Nah disini ya ibu tebalkan Ramah, cantik jelita, waras tidak gila itu merupakan metode analitik Dimana pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh dengan menyebutkan sifat-sifatnya Yang kedua yaitu metode dramatik Nah metode dramatik ini nanti kita bagi menjadi tiga Pertama, yang dimaksud dengan metode dramatik adalah Penggambaran watak tokoh yang tidak diceritakan secara langsung oleh pengarang Tetapi disampaikannya melalui aspek-aspek sebagai berikut Pilihan nama, contoh Petir menyambar-nyambar, langit makin gelap dan hujan pun deras Siti kecil hatinya karena suaminya belum datang Anak-anak masih perjalanan sekolah Ia mengondar-mandir dalam rumah Prabowo hanya tersenyum-senyum melihat pingkah kakaknya Disini penggambaran watak yang tidak diceritakan secara langsung oleh pengarang Disebutkannya dengan pilihan nama Prabowo hanya tersenyum-senyum Yang kedua penggambaran fisik Contoh, pasien di ruang tulip 5 sangat agresif suster Taskia namanya Suster harus hati-hati Fisik dokter pandi Suster nani segera mendekati pasien yang dimaksud Pasien tersebut sedang tidur pulas karena pengaruh obat Sore harinya setelah dokter Ridwan memeriksa pasien-pasiennya Bercerita tentang pasien tersebut Aduh tanganku dicengkraman kencang sekali oleh pasien ruang kulit 5 ketika aku memeriksanya Matanya melotot tajam padaku Dia benar-benar garang Disini penggambaran secara fisik Pasien yang bernama Sarah Ya Disini ya Menggambarkan pasien yang garang disini Berikutnya yaitu penggambaran melalui cakapan atau percakapan Contoh Pada waktu istirahat Aku memakan bekal yang dikasih Sasa Rasanya enak banget Ketika aku hendak menyantap bentuk yang kedua kalinya Tiba-tiba Siska menjatuhkan bekal itu dari bangku ke bajuku Sayur yang hangat menumpahi bajuku Lalu Siska menginjak bekal dari Sasa Kemudian Sasa pun datang Ada apa ini? Lihat Masa anak kembel kayak dia bisa buang bekal enak seperti itu? Gak mungkin kan? Yaudah aku buang saja Daripada ia makan barang haram Enak aja Bekal itu pemberian dariku tahu Aku gak mau temen kamu lagi Ini adalah penggambaran melalui percakapan Ini Penanakku sekalian Berikutnya yaitu Angkah berikutnya adalah Menyusun cerpen yaitu Dibentukan latar Atau setting Latar Yaitu Tempat pengarang mendeskripsikan Apakah itu tempat terjadi berperistiwa Waktu Suasana Bagaimana suasana hati pelaku Dan sebagainya Pertama yaitu latar Waktu Latar waktu Latar waktu Diksi yang dipakai untuk latar waktu ini Misalnya Malam Misalnya Gelap Bintang Koko ayam jantan Misalnya Embun Lepas subuh Nah ini adalah latar waktu Nah ini adalah latar waktu Kalau latar tempat Adalah Tokoh tersebut Berada Bukan yang sedang dibayangkan Bicarakan oleh tokoh Misalnya Seseorang tokoh berada di kamar tamu Kemudian Pasar Di eskalator Atau di meja Atau di kaki gunung Di padang pasir Dan sebagainya Kemudian yang ketiga Yaitu latar suasana Nah latar suasana ini merupakan Atau tempat pengarang Mendeskripsikan perasaan hati Para pelaku Misalnya Kalau dia senang Dia akan tertawa Santai Ceria Pertanyai Kalau misalnya Suasananya sedih Dia muruh Dia gelisah Kawatir Cemas Tegang Dan sebagainya Ini anak-anakku sekalian Latar Kita tentukan Dalam menyusun Tepan hidup Terwaktunya Tempat dan suasana Langkah berikutnya Yaitu menyajikan peristiwa Yang ditentukan Dalam alur 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 merupakan Struktur cerita Yang disusun oleh Rentetan peristiwa Yang mana Diakibatkan Atau dialami Oleh pelaku Alur Di sini Ada yang dinamakan Alur maju Alur mundur Dan Alur kegantuan Kalau alur Kalau alur maju Dia menceritakan Misalnya Dari pagi Siang Malam Tengah malam Subuh Pagi lagi Alur maju Atau dia menceritakan Dari Awal Awal Pertengahan Hingga akhir Atau dia menceritakan Dari kecil Anak-anak Remaja Dewasa Sampai tua Itu alur maju Sedangkan alur mundur Kebalikan Dari alur Pertemuan Yang lalu Sudah diselaskan Semua pengertian Alur maju Mundur Dan gabungan Berikutnya Yaitu Langkah Menyusun cerita berikutnya Menyajikan peristiwa Yang ditunjukkan oleh alur Itu ada 5 tahap Ada 5 tahap Pertama Tahap Penituasian Tahap Penituasian Ini Merupakan Tahap Pembuka Cerita Biasanya Ini menceritakan Siapa Gimana Kapan Dan sebagainya Contoh Di sebelah Barat Kampung Ada gunung Yang tidak terlalu besar Disebut gunung Barangkali Tidak tepat Karena area Terlalu kecil Lebih tepatnya Disebut bukit Tapi penduduk kampung Sejak dulu Sampai sekarang Menyebutnya Dengan gunung Beser Ini tahap Penituasian Berikutnya Yaitu Tahap Pemunculan Konflik Nah bagian Tahap ini Tahap Awal Munculnya Konflik Sebuah Cerpen Menceritakan Apa Perselisian Yang dialami Toko itu Semakin Menancar Contoh Perselisian Antara penduduk Mulai terasa Ketika Penduduk Pembangunan Yang merupakan Nulusan Sekolah Dari Kota Itu Merencanakan Untuk Membuka Sebagian Unubeser Untuk Perluasan Lahan Pertanian Dan Pendudukan Padrik Banyak Penduduk Yang tidak Setuju Tapi Tidak Sedikit Yang mendukungnya Ini sudah Mulai Pengunculan Konflik Yang ketiga Yaitu Tahap Penyingkatan Konflik Nah Dimana Disini Konflik Yang telah Muncul Tadi Pada Tahap Sebelumnya Itu Mulai Bertembang Sudah Mulai Sampai Kepada Puncaknya Puncak Perselisihan Itu Contoh Saat ini Adalah Waktunya Untuk Membangun Demi Kemajuan Dan Kita Tidak Akan Pernah Bisa Maju Bila Masih Takut Dengan Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Begitu Diantara Kata-kata Yang Biasa Diucapkan Para Penggerak Pembangunan Dan Orang Kabupaten Yang Memperjuangkan Keluasan Pabrik Yang Keempat Yaitu Tahap Klimaks Konflik Yang Terjadi Ditimpakan Kepada Tokoh Mencapai Titik Intensitas Puncak Tadi Yang Klimaks Ini Bu Tadi Salah Ya Contohnya Saya Tidak Begitu Jelas Menangkap Apa Yang Dibicarakan Mereka Tapi Dari Nada Suara Yang Sama Dini Saya Tau Bahwa Mereka Bersitegang Saya Mengintip Peristua Itu Dari Bili Kamar Saya Bersiap Meloncat Seandainya Mereka Melakukan Kekerasan Pada Kakek Tapi Kejadian Yang Salah Mereka Tidak Terjadi Mereka Pulang Setelah Terlebih Dahulu Menyalami Kakek Besoknya Saya Baru Tahu Kakek Menyetujui Pembukaan Sebagian Bungu Beset Ini Puncak Dari Klimaks Dan Terakhir Tahap Penyelesaian Nah Disini Menceritakan Tokoh Menyesaikan Masalah Atau Persilisian Yang Dialaminya Contohnya Saya Hanya Bisa Mencatat Peristiwa-peristiwa Seperti itu Tanpa Mengerti Apa Yang Terlaku Jadi Seperti Kebanyakan Remaja Di Kampung Saya Saya Keminungan Dengan Banyak Hal Satu Hal Yang Pasti Kita Harus Lebih Dekat Bersahabat Dengan Alam Agar Alam Bersahabat Dengan Kita Pohon Memang Teramat Harus Dihargai Dijaga Diperihara Tanpa Pohon Bencana Akan Lebih Sering Terjadi Menempat Kita Bajaya Sakti Mestinya Berubah Menjadi Kesadaran Ibu Benar Benar Banyak Orang Cuma Pintar Padahal Dijaga Ini Anakku Tadi Sekarang Kita Akan Mencoba Kita Berlatih Menulis Sebuah Cerpen Ini Adalah Cerpen Yang Ibu Ambil Ini Sudah Cerpen Yang Sudah Ada Perhatikan Langkah 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 Pertama Ananda Harus Menentukan Tema Tema Adalah Sini Yang Ibu Tulis Adalah Seseorang Kepala Keluarga Yang Malai Sehingga Akibat Kelalaiannya Akhirnya Membunuh Dirinya Sudah Pandang Yang Digunakan Adalah Sudah Orang Ketiga Tokoh Tokoh Kita Tentukan Tokoh Tokoh Aji Sidi Adalah Orang Suka Membual Kakek Adalah Orang Egois Dan Lain Mudah Dipengaruhi Dan Berkait Orang Lain Haji Soleh Yaitu Orang Yang Mentingkan Dirinya Sendiri Alurnya Yaitu Alur Mundur Latarnya Surau Tua Pada Waktu Surah Hari Mari 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 Kembangkan Strukturnya Masih Ingat Anak-anakku Strukturnya Strukturnya Yang pertama Adalah Orientasi Kemudian Komplikasi Resolusi Dan Oda Perhatikan Strukturnya Ketika kita Akan Menulis Sebuah Cerpen Anak-anakku Karena Penting Sekali Strukturnya Ini Orientasi Komplikasi Resolusi Dan Koda Baik Orientasi Di suatu Tempat Ada Sebuah Surau Tua Yang Nyaris Ambruk Hanya Karena Seseorang Yang Datang Kesana Dengan Keikhlasan Hatinya Dan Izin Dari Masyarakat Tempat Orang Itulah Yang Merawat Dan Menjaganya Kelak Orang Ini Disebut Sebagai Garin Meskipun Masih Orientasi Meskipun Orang Ini Dapat Hidup Karena Sedekah Orang Lain Tetapi Ada Yang Paling Pokok Yang Membuat Bisa Bertahan Yaitu Dia Masih Mau Bekerja Sebagai Pengasah Pisau Dari Pekerjaan Itulah Dia Mengais Reduki Nah Disini Komplikasi Sudah Mulai Muncul Karena Suatu Sore Datanglah Ajo Sidi Untuk Berbincang Dengan Penjaga Surau Akan Tetapi Sepulangnya Ajo Sidi Penjaga Surau Itu Murung Sedih Dan Kesal Karena Dia Merasakan Apa Yang Diceritakan Ajo Sidi Itu Sebuah Ezekan Dan Sendiran Untuk Dirinya Segala Kehidupannya Lahir Batin Diserahkan Kepada Tuhan Dia Tak Berusaha Menyusahkan Orang Lain Dia Senantiasa Bersudut Bersyukur Memuji Kepada Tuhannya Apakah Semua Ini Yang Dikerjakan Salah Dan Dibenci Tuhan Atau Dia Sama Seperti Haji Soleh Yang Di Mata Manusia Taat Tetapi Di Mata Tuhan Dia Itulah Lai Akhirnya Ia Kelak Masuk Neraka Penjaga Surau Itu Memikirkan Hal Ini Dengan Segala Perasaannya Nah Resolusinya Dan Akhirnya Dia Tak Kuat Memikirkan Hal Itu Kemudian Dia Memilih Jalan Pintas Untuk Menjemput Kematiannya Dengan Menggorok Lehernya Dengan Pisau Cukur Apa Kodanya Koda Ini Anak Kodanya Merupakan Komentar Akhir Terhadap Keseluruhan Isi Cerita Mungkin Juga Diisi Dengan Kesimpulan Tentang Hal Yang Dialami Oleh Tokoh Utamat Kemudian Kodanya Disini Adalah Kematiannya Sungguh Mengejutkan Masyarakat Di Sana Semua Orang Berusaha Mengurus Mayatnya Dan Menguburnya Ini Anak Anak Sekalian Contoh Dari Sebuah Cerpen Yang Singkat Tugas Kalian Adalah Buatlah Sebuah Cerita Pendek Dengan Temanya Bebas Tolong Diperhatikan Tadi Langkah-langkah Dalam Menyusun Cerpen Pertama Ananda Harus Menentukan Tema Kemudian Menentukan Sudut Pandangnya Tentukan Wataknya Latarnya Itu Dimana Koda Selamat Selamat Selamat